Ada banyak sekali pantai yang bisa kita kunjungi di Gunung Kidul Jogja, salah satunya adalah Pantai Wedi Embu, pantai yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti pasir yang luas. Hal ini sesuai dengan keadaan pantai ini yang mempunyai pasir pantai yang putih dan sangat luas, terhampar, mengikuti panjang pesisir, dan dikarenakan dari gempuran ombak yang menghantam perbukitan Kars sehingga putiran pasir yang dihasilkan berwarna putih. Nama Pantai Wedi Embu sendiri diambil dari bahasa Jawa, yaitu Wedi yang berarti pasir, dan Ombu yang berarti luas. Seperti pantai-pantai di Gunung Kidul yang terkenal akan keindahannya, Wedi Embu juga memiliki keindahan yang mempersona dengan tebing-tebing tinggi setelah pasirnya yang berwarna putih bersih. Pantai ini tersusun dari pasir vulkanik dan organik, serta terdapat pula bebatuan vulkanik, riolit, adesit, dan gamping yang merupakan fasies gunung berapi. Sebagai tempat wisata alam yang cukup terkenal, ada berbagai fakta menarik mengenai Pantai Wedi Embu yang perlu kita ketahui. Pantai Wedi Embu terbentuk dari bekas kawah gunung berapi. Pantai yang merupakan teluk ini memiliki bentuk menyerupai setengah lingkaran dan bagian barat teluk terdapat kubah lava dari gunung berapi. Diperkirakan bahwa Pantai Wedi Embu merupakan bekas kawah gunung berapi di masa lalu yang tenggelam ke bawah permukaan laut. Bila air laut surut, ada berbagai molusca, kolente rata, krustasian, serta berbagai jenis ikan hias, udang barong, teripang, gerang, bulu babi, dan rumput laut yang terjebak di antara karang-karang Pantai Wedi Ombu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!